oke bagi teman-teman yang sudah berhasil mendaftar di websitenya SSDI kemudian ingin melanjutkan mengaktifkan email student pertama dari menu utama ini ya teman-teman bisa beli menu layanan itu ada di mana ada di sini ya di sini di klik saja kemudian disitu ada menu namanya layanan kami yang ini di klik saja ya sini kemudian ada email yang di klik lagi karena di email ada banyak menu ya tidaknya satu di klik saja nanti muncul seperti ini untuk yang mau mengaktifkan nanti pilih yang ini kalau yang sudah punya mau login tinggal pilih yang ini atau yang ini mau login tiba Google student yang ini Google email pakai yang ini gitu ya untuk yang mau aktifkan klik yang atas ini yang layanan email kampus nanti terbuka seperti ini nanti sini tidak ada ketentuan yang mungkin ditonton tercipta dulu ya biar nanti enggak salah informasi ini adalah ketentuannya mau dibaca terlebih dahulu kalau sudah paham langkah-langkahnya adalah seperti ini ini langkah-langkahnya yang berurutan ya kalau langkah-langkahnya sudah sudah punya akun email dia sudah punya akun di SSDI tinggal langsungnya nomor 2 ini satu ini waktu ya Nah kemudian kalau sudah register di website nya SSDI kemudian tinggal login nanti kalau login nanti teman-teman bisa buka yang link yang isi formulir jadi isi formulir ini enggak bisa di nggak terbuka itu kalau belum login statusnya ya kalau belum login nanti isinya enggak enggak tampil contohnya begini kalau kita isi formulir disini akan muncul halaman formulir ya nah halaman formulirnya seperti ini ini untuk memastikan kalau yang isi itu dalam mahasiswa mau nunggah ya nanti di sini tinggal isi aja ya Anda sebagai siapa itu mau sebagai dosen atau mahasiswa tinggal disantang aja kemudian email yang mau dibuat itu apa ini sama ini misalnya ya tinggal dinaik aja begitu cara kampanye nanti setelah isi ini nanti dapat WA nanti dapat WA nanti akan di validasi oleh tim SDI mungkin akan dikirimkan besoknya pas jam kerja gitu ya terima kasih Oh ya nanti setelah dapat email nanti dapat ini ya dapat WA berupa akun emailnya apa dan passwordnya apa nah password itu nanti hanya di pakai hanya sekali ya setelah dibunakan pada waktu pertama kali login nanti akan diarahkan untuk mengganti password ya nanti langsung diarahkan ke untuk berupa password nanti silahkan diganti sesuai dengan password yang biasanya dipakai gitu ya nanti kalau sudah email sudah aktif nanti tinggal bisa ditambahkan di ap ap Android kalau Android nanti tinggal tambahkan akun Google gitu ya itu sudah sudah bisa digunakan untuk kirim email membuat fitur yang ada di Google sama persis hanya kapasitasnya lebih besar kalau yang email student gitu ya Terima kasih